Ada orang yang laku. Rosa. Mas Randy. Pak Al kenapa ya? Aku nekat banget mau ketemu sama Bu Soekar. Apa beliau udah punya rencana atau gimana? Ya, biasanya sih. Pak Al pasti memikirkan dulu sebelum bertindak. Ya, kita lihat aja. Oke. Pak. Kita pulang sekarang ya. Bu Soekar akan ikut sampai rumah untuk bertemu sama Mama. Oh. Baik. Baik. Ngerasa mana ya? Udah jam segini. Tepah aku telfon aja kali ya. Tepah. 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 Eh, Luksa. Gimana? Maaf ya aku datangnya telat. Soalnya tadi agak macet di jalan. Gak lah Pak. Eh. Sejak yang... Waktu itu kamu bilang ke aku kalau... Kondisi Rena Alhamdulillah semakin membaik dan udah bisa bicara juga. Aku... ... main ketemu sama Rena. Kau main ketemu sama Rena? Tapi... maksudnya... kalau bisa sama kamu. Ya kamu juga kan gak dilarang buat ketemu sama Rena. Ya tapi kan kondisinya... agak gak enak lah. Bukan masalah... dilarang atau tidak dilarang tapi... Ya kalau ada kamu kan bisa mencairkan suasana. Ya aku gak bisa jawab sih, Noh. Aku harus tanya ke Aldo dulu. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Halo, Assalamualaikum, Zah. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Al? Jadi lagi di jalan menuju Bendok Pelita, kenapa? Em... Jadi gini, sekarang saya lagi sama Nino. Ya intinya... Nino udah tau lah... kabar terbaru Rena. Sekarang Rena udah masuk sekolah lagi. Tapi Nino minta untuk ketemu sama Rena. Kira-kira boleh gak, Al? Al? Gimana? Boleh gak? Gini aja, suruh Nino nya... ngobrol sama saya langsung. Ya? Oke. Ya sebentar. Ini... Kamu minta izin langsung aja ya sama... Al, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Noh? Iya, seperti apa yang Elsa bilang. Saya... Saya mau ketemu dengan Rena. Saya kangen dengan Rena. Oke, gini ya, Noh. Dari awal kan saya bilang sama anda. Saya tidak akan pernah membatasi... Pertemuan anda dengan Rena. Saya tidak akan mengurangi, menutup-nutupi. Cuman saya cuma minta satu hal. Hargai saya sebagai orang tuanya Rena. Jadi kalau memang mau bertemu sama Rena, langsung telepon saya, langsung minta izin sama saya. Ya? Ya satu lagi ya, Noh. Harus melihat suasana hatinya Rena. Lagi pas atau tidak. Ingin bertemu dengan anda. Ya? Lakukan sama persis seperti waktu Andin masih ada. Paham kan? Justru itu saya... Tengaja bawa Elsa. Biar bisa mencairkan suasana. Jadi... Sekali lagi... Saya minta izin. Ya. Halo, ah. Ya udah kalau gitu saya temenin Nino untuk ke sekolah Rena ya, ah. Oke, terima kasih banyaknya saya kalau kamu memang bisa temenin Rena di sana. Iya, iya pasti. Assalamualaikum. Nino ternyata mencoba berdamai dengan Al. Aku yakin Nino terpaksa melakukan itu. Sekali lagi makasih ya, Sa. Kamu udah gak keberatan untuk jadi perantara. Iya, sama-sama. Aku gak ngerasa direpotin juga kalau sama kamu. Kalau gitu kita boleh berangkat sekarang? Iya. Ayo. Ya Allah. Kiki bener-bener kasian lihat Ibu Rosa kayak gini. Diajak main gak nyaut. Terus ngelamun terus, ngelamun terus. Kapan pun Rosa bisa sembuh dari depresinya ya Allah. Maafin Kiki ya, Bu. Kiki gak bisa nolongin Ibu. Kiki cuma bisa doain. Supaya kondisi Ibu cepat sehat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Ma, kami sama. Kik. Sekarang dibawa ke kamar aja, tidurin ke kamarnya. Oke. Tadi saya sempat telepon Myrna. Untuk jagain Rena dulu. Untuk datang ke sekolah Rena. Udah berangkat? Udah mas, udah. Oh ya. Kiki kamar dulu ini. Ma. Ada yang mau ketemu sama Mama. Masih. Udah. Dari. Aku. Dari. 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 Terima kasih telah menonton! Rosa, kamu tidak diterima dengan baik di rumah. Sekarang kamu bisa pergi. Stop! Rosa, kamu tenang ya. Saya datang ke sini dengan maksud dan tujuan yang baik. Kamu nyuruh saya tenang. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Dan kamu, kenapa kamu bawa dia ke sini? Ma... Don't ma me! Ibu Sekar ini pengen ngobrol sama Mama. Pengen ngobrol baik-baik di sini. Maka aku bawa ke sini. Aku yang ngundang ke sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!